Rumah kecil itu tidak memiliki jendela, tetapi di bawah pengaktifan susunan besar, itu sangat terang. King R, yang mengenakan pakaian blademaster seputih salju, berdiri di tengah barisan besar, matanya yang seperti kaca seperti oksidian menatap suyun. Mulutnya sedikit terbuka, pipinya yang awalnya putih memerah, dia sangat imut. Dalam waktu singkat, dia pulih dari keterkejutannya. Sosoknya yang indah dan halus bergerak sedikit sementara rambut panjangnya yang halus dan hitam legam berkibar tertiup angin. Dia menundukkan kepalanya, dan dia tampak sangat pemalu dan gelisah seperti pengantin wanita yang akan memasuki kamar pengantin. Melihat itu, suyun tertegun sejenak, tapi dengan cepat sadar kembali. Dia tidak bisa menahan wajah tuanya, terbatuk, dan berpura-pura serius, itu. King R. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud seperti itu. Nanti, diagnosisnya akan mengharuskanmu melepas pakaianmu, untuk memastikan bahwa spirit ki dari susunan besar dapat menembus tubuh Anda dengan lebih baik, untuk menganalisis komposisi racun iblis di tubuh Anda, serta pola pengaktifannya. N. Jadi Anda perlu melepas pakaian Anda, saya pasti tidak memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari Anda. Jadi, jadi seperti itu. Wajah King R. masih memerah, matanya menatap jari kakinya, dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihatnya, sepasang tangan putihnya sangat gugup, memegang pakaiannya, tidak tahu apakah dia harus menerimanya. Of, tidak melepasnya juga tidak baik. Suyun berpikir sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, dan berkata, bagaimana dengan ini, King R., aku. Aku akan berbalik dulu, menunggumu untuk menghapusnya, dan menggunakan beberapa spirit ki yang mendalam untuk menutupinya, itu harus. Harus lebih baik. Tidak, tidak perlu, tuan muda, King R., King R. baik-baik saja. King R. menggigit bibirnya, tangannya yang kecil gemetar saat dia mengulurkan tangannya ke arah pakaian ahli pedangnya sendiri, dia menutup matanya, bulu matanya yang panjang bergetar sedikit, lembut dan memikat, dan tangannya juga menyentuh tombol kain. Suyun dengan cemas berbalik. Dia bejat, dan bukan seorang pria, tapi dia bersedia untuk menghormati King R. Ini adalah rasa hormat paling mendasar bagi seseorang. Di belakangnya, ada serangkaian gerakan kecil, gemerisik, gemerisik, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara gemetar yang terdengar seperti panggilan kucing keluar. Tuan muda, Tuan muda, sudah selesai. Oh, sudahkah kamu melepaskan Ki Roh yang mendalammu? Suyun berbalik dan berkata. Namun, ketika dia berbalik, matanya membelalak seolah jiwanya hendak meninggalkan sarungnya. Di barisan di depannya, tubuh seperti batu giok yang sempurna muncul di garis pandangnya. Kulit wanita muda itu putih bersih, dan seluruh tubuhnya seperti batu giok, sempurna dan tanpa celah. Dia meletakkan satu tangan di payudaranya, yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan lekuk payudaranya sangat memikat. Tangannya yang lain menutupi tubuh bagian bawahnya, menutupi bagian pribadinya. Rambut panjangnya, yang sehalus tinta, bertebaran di bahunya yang harum. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan matanya tertutup rapat. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan ringan, dan pipinya sangat merah sehingga seolah-olah darah akan menetes kapan saja. Setelah beberapa saat, Suyun sadar kembali, dan dengan cemas berkata, King R, kamu. Tuan muda, tidak apa-apa. King R menutup matanya, suaranya lemah dan lembut, King R, King R juga baik-baik saja. Tuan muda, jika Anda tidak keberatan dengan tubuh King R, tidak apa-apa juga. Gadis muda itu tampaknya telah membulatkan tekad untuk mengucapkan kata-kata ini. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, pipi gadis muda itu menjadi semakin merah. Seolah-olah sentuhan ringan akan menyebabkan darah merembes keluar dari kulitnya. Suyun tertegun sejenak. Tiba-tiba, hatinya sejernih cermin, dan hasrat membara menghilang setengahnya. Mengapa King R mengatakan itu? Apakah dia menyukaiku? Mungkin dia peduli padaku, tapi untuk berbicara tentang cinta. Apakah dia benar-benar memilikinya? Suyun tidak tahu. Mungkin, dia hanya ingin membalas kebaikan orang tuanya. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan dengan cepat menekan pikiran berdosa di benaknya. Dia melepaskan beberapa spirit ki yang keruh, dan membungkusnya di sekitar tubuhnya yang halus. Kemudian, dia menarik King R untuk duduk. King R, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan muda bukan bajingan seperti itu. Kamu bahkan diracuni. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyembuhkan racunnya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita tidak punya banyak waktu, ayo cepat dan mulai. Setelah mendengar ini, jantung King R yang berdetak seperti rusa menjadi tenang. Dia perlahan membuka matanya, dan melihat Tuan mudanya menatapnya dengan senyum lembut. Matanya dipenuhi dengan kehangatan. Hati King R menghangat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan aneh mengelilinginya. Dia menganggupkan kepalanya dengan ringan, dan rasa malunya sedikit memudar. Dia duduk bersila. Sangat cepat, Suyun memasuki topik utama. Melihat gadis lembut dan damai di depannya, hati Suyun tiba-tiba memiliki dorongan yang tak terlukiskan. Dengan susah payah menarik nafas dalam-dalam, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat tangan lembut dan polos King R. Dengan lembut memegangnya, dia mulai menggunakan ki dan mengaktifkan larik. Hasil. Larik diaktifkan. Seluruh susunan menghasilkan kiputi murni dalam jumlah besar. Mereka seperti sutra saat mereka mengebor ke tubuh halus King R. Satu hari kemudian, Suyun membuka matanya dengan wajah pucat. King R sudah pingsan. Menggunakan susunan ini untuk menganalisis komposisi racun di tubuhnya, itu akan menyebabkan racun menjadi aktif. King R akan merasakan sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meski tidak fatal, itu cukup untuk menyiksanya. Suyun berjalan mendekat dan mengambil juba blademaster di lantai. Dia membantu gadis itu memakainya sepotong demi sepotong. Merasakan kulit halus dan halus, hatinya dalam kekacauan. Tanpa sadar, King R perlahan membuka matanya. Melihat Tuan Muda membantunya mengenakan jubah, kemerahan yang telah memudar muncul kembali. Dia menutup matanya erat-erat, tidak berani melihat. Hanya ketika Suyun memanggilnya, dia berani membuka matanya. Tapi saat ini, wajah Suyun dipenuhi dengan keseriusan, alisnya dipenuhi kekhawatiran. Setelah melihat ini, hati King R melonjak. Dia dengan cepat bertanya, Tuan Muda, ada apa? Suyun tidak berbicara. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan suara rendah. King R, mungkin kamu juga harus tetap tinggal. Tetap di belakang. King R sedikit terkejut, tetap di Blossom Heart Valley. Tuan Muda, jangan bilang kamu ingin pergi sendiri. Suyun dengan keras menghela nafas dan berkata, kamu telah diracuni selama tiga tahun. Jika kita menggunakan metode normal untuk menghilangkan racun iblis Luo terisolasi. Saya khawatir itu tidak akan efektif. Jadi saya telah memutuskan untuk menemukan beberapa bahan obat bagimu untuk memurnikan pil khusus. Pil ini mungkin bisa menghilangkan racun iblis di tubuhmu. Kalau begitu King R akan pergi dengan Tuan Muda. Tidak, sekarang kita telah melarikan diri dari keluarga Su, kamu tidak akan dapat meminum pil apapun untuk mengurangi racun. Racun iblis akan bekerja kapan saja. Blossom Heart Valley adalah seorang ahli medis. Dengan kamu di sini, aku akan lebih nyaman. Sebelum saya pergi, saya akan menyiapkan metode untuk menekan racun iblis. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada masalah. Tuan Muda, King R menatapnya dengan cemas dan berkata, kalau begitu. Apakah kamu akan berada dalam bahaya? Su Yun tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Selanjutnya, aku adalah dewa pedang tanpa batas. Kultivasi saya sangat kuat. Kata-katanya santai dan ada sedikit godaan. King R hanya tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kekhawatiran di matanya semakin dalam. Mereka berdua meninggalkan rumah kecil itu. Su Yun membiarkan Sin Yue mengatur agar King R beristirahat sementara dia pergi mencari Raja Pil. Di dalam Pil King Pavilion. Aku ingin melihat Tuan Lembah. Su Yun memasuki pintu dan memanggil Pil King. Dia berbicara terus terang. Lihat Tuan Lembah. Pil King tertegun. Dia menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, kamu datang pada waktu yang salah. Master Lembah sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Aku khawatir dia tidak akan dapat melihatmu. Apa masalahnya? Su Yun ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Pil King. Dia bertanya, saya punya rahasia unik. Saya ingin membaginya dengan Lembah. Ini terkait dengan Spirit Life Key. Apa? Setelah Pil King mendengarnya, dia tertegun. Kemudian, matanya yang cekung tiba-tiba terbuka lebar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Su Yun. Dia meraih tangannya dan berteriak, cepat katakan padaku. Brat, rahasia apa itu? Cepat katakan padaku. Banyak orang di Blossom Heart Valley mengolah Spirit Life Key. Jika Anda meneliti rahasia ini, Anda dapat membuat Pil yang sangat berguna bagi Lembah. Ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mengolah Spirit Life Key. Saya awalnya tidak ingin berbagi rahasia ini dengan Lembah. Tetapi saya memiliki beberapa hal yang saya harap Lembah dapat membantu saya. Karena ketidakberdayaan, saya akan menggunakannya sebagai syarat. Jika Pil King dapat membuat keputusan dan menyetujui persyaratan saya, saya akan memberi Anda rahasianya dengan kedua tangan. Membuat keputusan. Tentu saja saya bisa membuat keputusan. Katakan saja. Apapun yang Anda butuhkan, katakan saja. Saya, orang tua ini, akan menyetujui apapun. Pil King menepuk dadanya yang kurus dan berkata dengan sungguh-sungguh. Karena Pil King mengatakan demikian, maka aku tidak akan bersikap tidak masuk akal. Ekspresi Su Yun serius. Dia berkata, besok, saya akan meninggalkan distrik Juelian dan pergi ke tempat lain untuk mengumpulkan bahan-bahan. Saya akan membuat Pil untuk menyembuhkan racun King Er. Meskipun King Er ada di Lembah, saya masih khawatir. Saya telah membawa King Er pergi dari keluarga Su. Sekte langit yang mendalam dan keluarga Su tidak akan membiarkan ini pergi. Mereka akan mengejar kita di sini cepat atau lambat. Jadi, saya harap Lembah dapat melindungi keselamatan King Er. Tentu saja aku tahu. Adik laki-laki, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, lelaki tua ini tidak akan berani mengabaikannya. Para penjaga yang saya bicarakan bukanlah perlindungan dari murid biasa. Saya harap Lembah dapat mengirimkan elit dari Lembah Abadi Racun. Ah, wajah Pil King berubah. Dia membatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana kamu tahu tentang orang-orang dari Poison Immortal Valley? Su Yun menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, lembah hati bunga yang ajaib. Mereka membunuh orang tanpa jejak. Lembah bunga-bunga adalah sekte terkenal di distrik Juelian. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki metode untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Poison Immortal Valley, itu bukan rahasia bagiku. Bagaimanapun, saya telah melakukan penelitian tentang obat-obatan. Saya telah mendengar lebih dari rata-rata orang. Mendengar itu, Pil King terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, saya akan mencari para tetua untuk membahas masalah ini. Apa yang saya inginkan bukanlah untuk berdiskusi. Saya ingin mereka keluar dan melindungi King Er. Jika mereka tidak dapat melakukannya, Su Yun akan mencari orang lain untuk menyembuhkannya. Melihat Su Yun begitu bertekad, Pil King tidak ragu-ragu. Dia segera menganggupkan kepalanya, ya. Sangat bagus. Su Yun menganggup, kalau begitu, siapkan barang-barang ini untukku. Juga, beri aku seratus ribu koin roh dan binatang bertanduk ungu yang kuat. Seperti yang dikatakan Su Yun, dia menulis daftar barang dan menyerahkannya. Pil King mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Jangan khawatir, dibandingkan dengan ini, resepnya jauh lebih berharga. Kata Su Yun. Pil King tidak berbicara. Setelah beberapa lama, dia menyimpan daftar itu dan berkata dengan serius, setuju. Aku akan berangkat besok. Su Yun mengeluarkan resep lain dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Raja Pil. 162. Wow! Raungan merdu bergema. Seekor binatang bertanduk ungu seukuran rumah kecil perlahan berjalan keluar dari Blossom Heart Valley. Di atas binatang bertanduk ungu itu duduk seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam dan membawa sarung pedang. King R, yang berada di belakang, menggigit bibirnya. Dia berdiri di pintu masuk lembah dan diam-diam melihat Su Yun pergi. Meskipun lelaki itu telah menghilang dari pintu masuk lembah, dia masih tidak mau kembali ke lembah. Dia terus menonton dengan bingung. Matahari secara bertahap terbenam. Su Yun mengendarai binatang bertanduk ungu yang disediakan Gui Mojue. Dia berlari dengan kecepatan penuh menuju pinggiran distrik Juelian. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan distrik Juelian dan memasuki pegunungan mistik yang berada tepat di sebelahnya. Triple Yang Universe Pil. Itu adalah pil langka yang tercatat dalam sebuah buku kuno. Buku ini bukan dari Blossom Heart Valley. Sebaliknya, itu berasal dari sekte kuno kecil yang disebut Triple Yang Universe Sek. Namun, Triple Yang Universe Sek telah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Lokasi sekte itu hancur. Metode pemurnian pil juga hilang. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan Triple Yang Universe Pil adalah karena kebetulan. Saat itulah dia masih belajar di Blossom Heart Valley. Karena dia perlu membuat pil, Su Yun membawa keranjang obat ke Broken Rush City untuk membeli bahan. Kebetulan waktu itu ada yang jual buku obat. Di antaranya, ada Triple Yang Universe Pil ini. Namun, dari teks manual rahasia Tri Yang Universe Pil, di permukaan, itu hanya manual rahasia pemeliharaan Ki dan Roh yang sangat biasa. Setiap halaman penuh dengan kata-kata, tetapi pada kenyataannya, setiap halaman mencatat deskripsi pil Tri Yang Universe. Selain itu, hanya ada satu kalimat di setiap halaman. Untuk membaca kalimat ini, seseorang harus melihat dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah. Setiap halaman memiliki kalimat, dan seluruh buku telah mengumpulkan metode pemurnian dan prinsip pil ajaib ini. Menemukan nyanyian tersembunyi ini juga merupakan suatu kebetulan. Saat Su Yun membeli buku ini, dia ceroboh dan tidak memegangnya dengan kuat. Buku itu jatuh ke tanah dan miring. Baru kemudian dia menemukan petunjuk ini. Menurut deskripsi buku itu, pil Tri Play Yang Universe dapat membalikkan langit dan bumi. Itu bisa membalikkan yin dan yang. Itu bisa menghidupkan kembali orang mati, meregenerasi daging dan menyembuhkan ratusan racun. Dia tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Namun, bahkan jika seseorang menemukan metode dan prinsip dibalik ramuan pil ini, akan sangat sulit untuk memahaminya. Belum lagi fakta bahwa kata-kata yang mendalam sangat sulit untuk dipahami, hanya bahan yang digunakan untuk membuat pil ini semuanya adalah harta yang berharga dan mendapatkannya seperti sebuah fantasi. Su Yun berfantasi tentang menggunakan pil ini untuk menghilangkan fenomena aneh dari bakatnya yang tidak dapat meningkat. Namun, setelah menghabiskan beberapa bulan penelitian, dia memahami arti kata-kata itu dengan jelas, tetapi dia terjebak di kemacetan bahan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Saat itu, tanpa kultivasi, sangat sulit untuk menemukan materi, tetapi sekarang berbeda. Selanjutnya, dia harus mendapatkan bahan-bahan itu sekarang. Dia harus menyempurnakan tri yang universe pil, yang bisa menyembuhkan semua racun. Hatinya seperti batu besar. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Tungkai tebal dan kokoh binatang bertanduk umu itu mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan tanah bergetar. Su Yun memegang kendali, pikirannya tidak bisa tenang. Dengan perlindungan para elit lembah abadi beracun, King Er aman untuk saat ini. Namun, racun iblis di tubuhnya tidak bisa ditekan oleh obat apapun. Dengan resepnya, dia hanya bisa bertahan selama beberapa bulan. Jika dia tidak dapat menyempurnakan triple yang universe dan setelah beberapa bulan, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah memasuki pegunungan mistik, Su Yun menunggangi binatang bertanduk ungu, melangkah di jalan pegunungan, dan langsung berlari menuju keluargamu. Setiap materi untuk triple yang universe dan sangat langka. Sulit bagi orang biasa untuk mendapatkannya, dan materi pertama terkait dengan batu jiwa. Berbicara tentang batu jiwa, itu adalah keluargamu dari pegunungan mistik. Sebagai keluarga batu jiwa kuno, keluargamu memiliki banyak sumber daya yang tidak dimiliki oleh para master batu jiwa. Dia berteman dengan Mu Feng sebelumnya, dan telah menyelamatkannya dua kali. Jika dia meminta serbuk batu jiwa yinyang yang langka, mungkin Mu Feng akan dengan murah hati memberikannya kepadanya. Bahkan jika dia tidak mau, dia bisa menukarnya. Mendapatkan serbuk batu jiwa yinyang seharusnya tidak menjadi masalah. Sepanjang jalan, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Sangat cepat, Su Yun tiba di sisi utara pegunungan mistik, kota Mu Feng. Kota milik keluargamu. Ini adalah tanah suci untuk Soul Stone Masters di wilayah selatan. Ada banyak master batu jiwa dari seluruh tempat berkumpul di sini. Ada master batu jiwa pemula, dan ada juga master terkenal. Terlepas dari pangkat master batu jiwa, mereka semua berhutang budi kepada keluargamu. Keluargamu memegang posisi dominan di kota Mu Feng. Su Yun masih mengenakan pakaian dewa pedang tanpa batas, tapi dia tidak memakai topengnya. Dia mengendarai binatang bertanduk ungu dan memasuki kota. Meskipun di mata orang biasa, binatang bertanduk ungu itu adalah barang kelas tinggi, dan hanya mereka yang memiliki status dan kekuatan tinggi yang bisa menggunakannya, tapi di kota Mu Feng, itu hanya tunggangan yang bisa digunakan untuk pertunjukan. Orang yang bisa mempelajari teknik batu jiwa, mungkinkah mereka masih miskin? Tunggangan seperti binatang bertanduk ungu bisa dikatakan ada di mana-mana di jalanan. Saat dia mendekati kota Mu Feng, dia bisa melihat bahwa orang-orang yang masuk dan keluar kota semuanya mengenakan pakaian yang cerah. Banyak dari mereka memiliki kalung dan cincin yang tergantung di tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka dipenuhi harta karun, berkilau dan mempesona. Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menunggangi binatang bertanduk ungu itu dan memasuki kota. Begitu dia memasuki kota, dia mendengar teriakan dan suara tawar-menawar. Keluargamu tidak seperti keluarga Su. Tempat ini sangat terbuka. Karena berkumpulnya Soulstone Masters, banyak orang yang datang ke sini untuk menjual material yang berhubungan dengan Soulstone Teknik. Master batu jiwa semuanya adalah orang kaya, jadi secara alami lebih mudah mendapatkan koin roh dari mereka daripada dari tempat lain. Meskipun ini bukan pertama kalinya bagi Su Yun di kota Mucong, dia tidak mengenal tempat itu. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan halaman keluargamu. Ada pintu batu raksasa setinggi 5 meter, lebar 7 meter. Di atasnya, ada dua ukiran giyok dari kata, jade. Dua patung raksasa yang tampak seperti kilin ditempatkan di sisi kiri dan kanan pintu. Ada desas-desus bahwa kedua patung ini didirikan secara pribadi oleh Patriark keluargamu. Mereka awalnya batu jiwa. Jika keluargamu menimbulkan masalah, mereka akan segera hidup kembali dan membantu keluargamu untuk membunuh siapa saja yang menyebabkan masalah. Mereka tidak akan berbelas kasih, jadi keluargamu selalu hidup rukun dan damai. Dua murid keluargamu berdiri di depan pintu. Tatapan mereka menyapu setiap orang yang datang dan pergi. Suyun mengendarai binatang bertanduk umu itu dan berjalan mendekat. Dia menangkupkan tinjunya ke arah keduanya dan berkata, bisakah saya menyusahkan Anda untuk memberitahu mereka bahwa Suyun ada di sini untuk mengunjungi Tuan Muda Mu Feng. Mendengar ini, keduanya buru-buru menuruni tangga. Setelah menilai Suyun, mereka membalas salam, melaporkan kepada Tuan Muda ini, Tuan Muda keluarga kami Mu Feng baru saja jatuh sakit. Tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu. Silakan kembali. Jatuh sakit. Mendengar ini, Suyun mengerutkan kening, Tuan Muda keluargamu setidaknya adalah murid menengah roh tahap ke-8. Bagaimana dia bisa jatuh sakit? Kebanyakan kultifator roh tidak akan jatuh sakit. Jika ada masalah, itu karena luka atau racun. Tapi, mereka berdua sedang kesurupan. Mereka tidak menjelaskan dan menangkupkan tinju mereka, tolong kembali, Tuan Muda. Tuan Muda keluarga kami tidak dapat bertemu denganmu. Dengan itu, mereka tidak bisa diganggu dengan Suyun. Mereka segera berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Saat mereka berdua berbalik, Suyun berteriak. Dia mengeluarkan lencana pesanan dari pinggangnya dan menyerahkannya. Saya dari Blossom Heart Valley. Saya di sini atas perintah Raja Pil untuk mengunjungi Tuan Muda Mu Feng. Jika Tuan Muda Mu Feng benar-benar sakit, mungkin saya dapat menyembuhkannya. Lembah jantung mekar. Kedua murid keluarga mu saling memandang. Wajah mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Jika itu adalah orang biasa, mereka bisa menolaknya. Tapi jika itu seseorang dari Blossom Heart Valley, mereka tidak bisa mengabaikannya. Tuan Muda, tolong tunggu sebentar. Saya akan memberi tahu tuannya sekarang. Dengan itu, seorang murid keluarga mu berbalik dan berlari menuju pintu. Setelah beberapa saat, orang itu berlari keluar dan dengan hormat membungkuk pada Suyun, Tuan Muda, Tuan keluarga saya mengundang Anda. Ikuti saya. Terima kasih. Suyun turun dari binatang bertanduk ungu dan menangkupkan tinjunya. Silakan. Dengan mengatakan itu, orang-orang dari keluarga mu membawa Suyun ke rumah besar itu. Manor keluarga mu memiliki daya tarik yang unik. Saat memasuki pintu, dia merasa seolah-olah berada di surga. Seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Suyun melihat ke kiri dan ke kanan. Dia bisa melihat bahwa pepohonan, gunung palsu, dan bahkan lantai di bawah kakinya semuanya tertanam dengan batu roh. Batu roh ini dihiasi dengan tanaman. Mereka mampu meningkatkan keefektifan batu roh. Itu memungkinkan orang untuk tenang dan tidak terhalang di pembuluh darah mereka. Seluruh keluarga mu mungkin dihiasi dengan batu roh ini. Seperti yang diharapkan dari keluarga batu roh. Suyun menghela nafas dalam hatinya. Matanya melihat sekeliling. Setelah berjalan melintasi jembatan dan melewati taman, dia akhirnya dibawa ke aulatamu di tengah keluargamu. Di dalam aulatamu, Patriar keluargamu dan dua wakil tetua klan duduk. Melihat Suyun masuk, mereka berdiri dan mengangguk. Saya Suyun. Saya memberi hormat kepada Patriar dan dua wakil tetua klan. Suyun menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Suyun. Patriar, mata Mutian Hao dipenuhi dengan kecurigaan, murid Raja Pil lembah hati bunga, apakah ada orang dengan nama keluarga Su. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Wakil tetua klan Mu Zuo dan Mu Yu menggelengkan kepala. Melihat itu, Suyun tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya bukan murid dari Blossom Heart Valley. Saya adalah teman dari Pilking. Teman Raja Pil. Ketika Mu Tian Hao mendengar itu, dia tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, adik laki-laki, lelukonmu tidak baik. Bukannya aku meremehkanmu, tapi Master Pilking adalah seseorang siapa yang bisa menghidupkan orang mati. Kamu terlalu muda, bagaimana kamu bisa berteman dengannya? Ini, ini benar-benar sulit dipercaya, hahaha. Mengatakan itu, Mu Tian Hao tampaknya telah kehilangan minat pada Suyun. Dia melambaikan tangannya dan tertawa, adik laki-laki, tetap di sini dan minum teh sebelum kamu pergi. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Aku tidak akan menemanimu lagi. Maafkan aku. Dengan itu, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tapi di detik berikutnya, Suyun mengeluarkan lencana pesanan. Ini adalah lencana pesanan yang diberikan Raja Pil kepada saya. Itu dapat membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Selain itu, saya di sini untuk bertemu dengan teman lama saya, Mu Feng. Jika saya kembali dengan tangan kosong, bagaimana saya bisa membiarkan pergi ini? Mu Tian Hao menatap lencana pesanan. Setelah berpikir sejenak, dia melihat orang di sampingnya. Orang di sampingnya segera mengerti dan pergi mengambil lencana pesanan. Dia menunjukkannya pada Mu Tian Hao. Mu Tian Hao mengambilnya dan melihatnya. Dia bisa merasakan roh ki yang luas di dalam. Seketika, dia mengerti bahwa lencana pesanan itu tidak palsu. Dia tidak berani memandang rendah Suyun lagi. Sejujurnya, Patriark, saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Mu Feng. Jika nyaman, bisakah saya bertemu dengan Tuan Muda Mu Feng? Su Yun bertanya. Untuk meminta, serbuk batu jiwa yin yang lebih baik meminta bantuan Mu Feng. Itu adalah harta yang langka. Jika dia bertanya secara langsung, kemungkinan besar Mu Tian Hao akan menemukan alasan untuk menolaknya. Saya percaya Tuan Muda Su telah mendengar dari para pelayan bahwa anak saya sakit. Tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu. Jadi tolong maafkan saya, kata Mu Tian Hao. Sakit. Bolehkah saya bertanya kepada Patriark, penyakit apa yang diderita Tuan Muda Mu Feng? Jika saya pernah mendengarnya sebelumnya, saya dapat membantu. Su Yun tidak terlalu percaya diri dengan keterampilan medisnya. Dia hanya ingin mendapatkan soul stone powder. Untuk itu, ia berani mencoba apa saja. Mu Tian Hao dan dua tetua pengelola diam-diam bertukar pandang. Akhirnya, Mu Tian Hao menganggupkan kepalanya dan berkata, karena kamu adalah teman Raja Pil, kamu pasti berpengetahuan luas dalam keterampilan medis. Karena itu masalahnya, ikuti aku. 163. Melewati jalan kecil dan aula samping, sekelompok orang tiba di taman yang elegan di belakang aula tamu. Udara di sekitarnya jernih, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Pavilion bambu yang tenang memasuki mata Su Yun. Anak saya suka bambu, tempat tinggalnya terbuat dari bambu. Saat Mu Tian Hao berbicara, dia memimpin Su Yun ke dalam rumah bambu. Menguasai. Dua pelayan cantik di pintu membungkuk ke arah Mu Tian Hao dan yang lainnya. Mu Tian Hao menganggup dan bertanya, bagaimana kabar Tuan Muda? Tuan, Tuan Muda sangat tidak nyaman. Dia tidak tenang sepanjang malam. Kami telah mengganti tiga dokter roh. Tidak ada perbaikan. Kami hanya bisa mengandalkan obat untuk menekannya. Setelah dia minum obat, ada tidak ada gerakan lagi. Apakah begitu? Mu Tian Hao mengerutkan kening. Dia menghela nafas, buka pintunya. Aku akan masuk dan melihatnya. Ya Tuan. Kedua pelayan itu menjawab. Mereka membuka pintu pavilion bambu dan rombongan masuk. Bagian luar pavilion bambu sepi dan elegan. Bagian dalam pavilion bambu tidak terkecuali. Ada berbagai macam dekorasi bambu. Mereka sangat indah. Setiap dekorasi memiliki batu jiwa yang tercetak di atasnya. Spiritual kiberiak dan kekuatan jiwa ditembakkan. Di ujung pavilion, ada hamparan bambu besar. Di tempat tidur terbaring seorang pemuda dengan wajah pucat dan pakaian tipis. Wajah pemuda itu sangat jelek. Ada banyak bekas luka hitam di bagian tubuhnya yang terbuka. Banyak bekas luka yang retak. Pembuluh darah diretakan telah pecah. Darah segar mengalir di sekitar retakan. Di bawah tempat tidur, ada susunan roh. Array roh diaktifkan terus-menerus. Itu melepaskan energi yang menyelimuti tubuh pemuda itu. Itu menyembuhkan retakan di tubuhnya dan menghentikan darah mengalir keluar. Tapi meski begitu, itu hanya bisa menyelesaikan masalah. Hanya dengan melihatnya, orang bisa menebak betapa sakitnya dia. Di samping tempat tidur ada seorang wanita agak gemuk mengenakan jubah kuning. Wanita itu memegang sapu tangan sutra. Dia menangis. Matanya merah dan dia tidak bisa berhenti menangis. Menguasai. Melihat Mutian Hao memasuki pavilion bambu, wanita itu menangis sedih. Dia tidak bisa membantu tetapi menyeka air matanya. Baiklah, baiklah. Jangan menangis. Ada tamu di sini. Jangan kehilangan kesopananmu. Mutian Hao mengerutkan kening dan berkata. Kemudian, dia menoleh ke Suyun, Tuan Mudasu. Penyakit Kuaner tidak dapat diobati oleh dokter roh biasa. Bisakah saya menyusahkan Tuan Mudasu untuk mendiagnosis dan menyelamatkan Kuaner? Penyakit. Suyun mengerutkan kening dan berjalan mendekat. Dia memandang Mu Feng yang sepertinya pingsan di tempat tidur. Sambil mengerutkan kening, dia mengulurkan tangannya dan menekan lengan Mu Feng. Dia dengan lembut mengaktifkan kiroh mendalamnya. Di bawah kendali Suyun yang disengaja, profound spirit ki yang tajam meresap ke dalam tubuh Mutian Hao. Namun, saat memasuki tubuhnya, itu bertemu dengan sejumlah besar perlawanan dari zat hitam yang aneh. Sebelum pure divine spirit ki benar-benar bisa meresap, itu diblokir. Suyun mundur beberapa langkah, wajahnya berubah. Tuan Su, apakah Anda tahu bagaimana memperlakukan putra saya? Mutian Hao bertanya. Suyun menoleh dengan wajah dingin dan menatap Mutian Hao, Tuan Patriar, Tuan Mudamu Feng tidak sakit, tapi terlukakan. Kenapa kau tidak memberitahuku saja? Terluka. Wajah Mutian Hao berubah, tetapi dengan sangat cepat, dia merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Mudasu, jangan marah. Sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki apakah Kuan Er sakit atau terluka. Apa yang perlu kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara menyelamatkan Kuan Er. Tuan Mudasu, tolong selamatkan Kuan Er. Mutian Hao menghindari poin utama, seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu. Suyun awalnya sedikit tidak senang, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerti. Kekuatan yang mengusir ki roh mendalamnya barusan, sepertinya, kekuatan batu jiwa, artinya, Mu Feng terluka oleh kekuatan batu jiwa. Kekuatan batu jiwa, bukankah itu hanya teknik batu jiwa? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti? Suyun menarik sepas dalam-dalam, dia tahu bahwa dia telah melanggar peraturan. Ini urusan keluarga orang lain, lebih baik tidak bertanya terlalu banyak. Lebih tepat mengambil bubuk batu jiwa dan pergi dengan cepat. Dia memeriksa tubuh Mu Feng, memeriksa tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, lalu berdiri dan berkata, Tuan Patriark, luka Tuan Muda. Penyakit, mungkin kita hanya bisa mengandalkan kayu listrik untuk menyembuhkannya. Selain itu, saya khawatir tidak ada cara lain. Kayu listrik adalah jenis kayu khusus. Kayu itu mengandung jenis listrik khusus. Listrik ini sangat efektif melawan kekuatan batu jiwa, dan secara efektif dapat menghilangkan kekuatan batu jiwa di tubuh Mu Feng. Menggunakan kayu listrik. Ketika Mutian Hao mendengar, dia tidak memiliki banyak reaksi. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya, ada beberapa dokter Roh yang memberi tahu saya tentang penggunaan kayu listrik untuk mengobati penyakitnya, tetapi, kayu listrik hanya dapat ditemukan di hutan kayu listrik. Untuk mendapatkan satu potong kayu listrik sangat sulit, dokter Roh itu mengatakan bahwa untuk menyembuhkan penyakit Kuan R, mereka membutuhkan setidaknya 100 potong kayu listrik. Untuk mendapatkan 100 keping kayu listrik di tempat berbahaya seperti itu, saya khawatir. Keluargamu saya harus mengorbankan banyak nyawa. Kamu bisa membelinya dari pasar. Meski mahal, Anda harus bisa mengumpulkan beberapa. Sulit untuk mengumpulkan sejumlah besar kayu listrik dalam waktu sesingkat itu. Aku khawatir Kuan R tidak akan bisa bertahan sampai hari kita membeli 100 potong kayu listrik. Ada terlalu sedikit kayu listrik di pasaran, dan harganya mahal. Dengan kekuatan keluargamu, bisa mengumpulkan 10 keping dalam sebulan sudah merupakan keajaiban. Untuk mengumpulkan 100, Mu Feng bahkan mungkin tidak bisa mengumpulkan semuanya. Ketika Su Yun mendengar itu, dia merenung sejenak dan berkata, mengumpulkan 100 keping kayu listrik. Mungkin tidak sulit, saya dapat membantu Anda mendapatkannya, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu hal. Jika Anda dapat memenuhi syarat saya, kayu listrik ini, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana dengan itu? Tuan Su, siapapun boleh bicara besar. Jangan gigit lidahmu. Dapatkan 100 potong kayu listrik. Apa tingkat kultifasi Anda? Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda seharusnya tidak menjadi murid Jiwa Roh, bukan? Apakah menurut Anda keluargamu kami tidak memiliki murid Jiwa Roh? Mereka bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Beraninya kamu. Penatua diakonmu Zuo tidak tahan lagi. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Murid Jiwa Roh. Su Yun adalah murid perantara Roh yang bahkan tidak memiliki murid inti Roh. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak marah. Sebagai gantinya, dia bertanya, mendapatkan kayu listrik tidak bergantung pada kekuatan. Itu tergantung pada teknik. Jika kamu percaya padaku, maka percayalah padaku. Jika tidak, maka lihatlah Mr. Mu Feng mati. Aku tidak peduli. Mu Zuo. Lady Mu tidak peduli. Dia meraih lengan baju Mu Tianhao dan berteriak, Tuan, Tuan. Anda harus menyelamatkan Feng, Er. Dia adalah darah daging Anda. Anda harus menyelamatkannya. Mu Tianhao mengerutkan kening. Melihat ekspresi putranya yang pucat dan kesakitan, dia berkata, jangan katakan lagi. Karena Tuan Su memiliki cara untuk mendapatkan kayu listrik untuk menyelamatkan Feng, Er, maka kami akan bekerja sama dengan Tuan Su. Dengan itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Su Yun dan berkata, Tuan Su, terima kasih atas masalahmu. Jika Anda memiliki permintaan, beritahu saya. Keluarga Musaya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Aku akan membuat daftarnya nanti. Kirim orang untuk menyiapkan barang-barang untukku sesuai daftar. Tapi sebelum itu, kamu harus menyiapkan 100 gram bubuk batu jiwa yinyang. Aku membutuhkannya. Bubuk batu jiwa yinyang. Mu Tianhao terkejut. Kemudian, wajahnya menjadi jelek. Tuan Su, bubuk batu jiwa yinyang ini adalah bubuk dari batu utama keluarga Musaya. Di seluruh benua selatan, hanya ada beberapa bagian dari batu utama. Batu utama ini hanya menghasilkan 5 gram setiap tahun. Kamu, kamu menginginkannya. Kamu menginginkan produksi keluargamu selama 20 tahun. Dibandingkan dengan kehidupan putramu, apa ini? Kata Su Yun. Mu Tianhao menunduk dan berpikir sejenak. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah. Kami akan melakukan seperti yang dikatakan Tuan Su. Tapi, saya harap Tuan Su tidak mengecewakan keluargamu saya. Jangan khawatir. Begitu kamu menyiapkan barang-barang untukku, aku akan menyiapkan barang-barang untukmu. Baiklah. Mu Tianhao mengangguk, aku akan mengaturnya sekarang. Tetua klan Muyu. Patriark, Muyu ada di sini. Pergi dan persiapkan. Pertama, atur tempat tinggal Tuan Su. Setelah Tuan Su menuliskan daftarnya, kamu bisa mulai bersiap. Ya, Patriark. Mu Tianhao mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada Su Yun, Tuan Su, tolong istirahatlah di sini malam ini. Anda bisa berangkat besok pagi. Baiklah. Su Yun mengangguk. Titik. Keluargamu tidak mengabaikan orang yang berani menerobos masuk ke hutan kayu listrik. Mereka memperlakukannya dengan anggur yang enak dan daging yang enak. Ruangan dirapikan dengan rapi dan bersih. Apapun yang dia butuhkan ada di sana. Ada juga dua pelayan yang berdiri di pintu masuk ruangan. Mereka bisa memenuhi semua permintaan Su Yun. Pada malam hari, Su Yun melihat keluar jendela ke dalam kegelapan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia duduk bersila dan mulai ki. Semuanya telah dikirim. Tidak hanya bahan yang bisa digunakan keesokan harinya, 100 gram serbuk batu jiwa yin yang juga dikirim. Harus dikatakan bahwa keluargamu telah menunjukkan ketulusan mereka. Awalnya, Su Yun bisa mengambil 100 gram solstone powder dan pergi. Tapi jika dia melakukan itu, dia akan menipu keluargamu dan menjadi musuh mereka. Dia akan menyinggung keluarga besar. Di masa depan, akan ada banyak kesempatan baginya untuk bekerja dengan keluargamu. Hutan kayu listrik adalah hutan yang sangat istimewa. Di benua bela diri langit, ada tempat di mana kelima elemen saling menghancurkan satu sama lain. Ada juga tempat di mana kelima elemen itu ada. Sama seperti hutan kayu elektrik. Dari luar, hutan kayu listrik tampak seperti hutan biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi jika seseorang memasuki hutan kayu listrik, dia akan diselimuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Hutan kayu listrik akan menarik petir dari langit, dan setiap pohon akan mengandung petir yang kuat. Baut petir ini luar biasa. Bahkan jika seorang kultifator murid jiwa roh menyentuhnya, hidupnya akan dalam bahaya, belum lagi keberadaan lainnya. Hanya ada empat hutan kayu listrik di wilayah selatan. Yang terkecil adalah yang ada di Pegunungan Mistik. Su Yun tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hutan kayu elektrik. Tapi dia pernah membaca tentang itu sebelumnya. Dia juga mendengar orang berbicara tentang bagaimana bertahan hidup di hutan kayu elektrik. Lupakan, mari kita tidak memikirkannya lagi. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia memperlambatki roh yang mendalam dan memfokuskan semua inderanya pada hatinya. Di sana, ada mutiara yang bersinar dengan cahaya pelangi. Ini bertatahkan di jalan menuju keluargamu. Itu seperti mata yang tertanam di dalam hatinya, melepaskan aura cahaya mistis. Saat aura cahaya menyebar, itu memelihara semua saluran ki dan spirit esen chest di tubuhnya. Pada saat itu, Su Yun memiliki perasaan riang seolah-olah dia telah mencapai puncaknya. Kekuatan Gaib Raja Dia membuka matanya dan bergumam. Dia mengangkat tangannya untuk menghasut ki roh mendalamnya. Ki roh mendalam yang seharusnya putih murni sekarang berputar di tangannya seperti pelangi. Ki roh ilahi murni yang dibungkus oleh lima elemen ki beriak di telapak tangannya. Itu mistis. Dengan ini, ki roh mendalamnya akan menjadi luar biasa. Tidak ada yang akan bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia hanya seorang murid perantara roh, membunuh murid intiroh akan seperti menyembeli babi atau anjing. Su Yun berpikir. Huala. Tepat pada saat ini, dua sosok tiba-tiba terbang melewati jendela. Suara itu sangat lembut. Setelah itu, kedua pelayan yang berdiri di depan pintu jatuh ke tanah. Mata Su Yun membeku. Dia mengambil sarung pedang di tempat tidur. Dengan gerakan tangannya, deat suot terhunus. 164. Dia turun dari tempat tidur, mengeluarkan deat suot dan tausan deep suot, dan dengan hati-hati berjalan menuju pintu. Pintu terbuka, dan kedua pelayan itu jatuh ke tanah, seolah-olah mereka pingsan. Lingkungan sekitar sepi. Selain suara serangga, tidak ada yang lain. Suasananya sangat aneh. Tapi, Su Yun bahkan tidak berpikir. Dia mengambil langkah maju dan bergegas keluar dari rumah. Jika dia terus tinggal di rumah sempit itu, itu hanya akan lebih berbahaya. Ruang terbuka di luar rumah akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi saat tubuhnya meninggalkan pintu, dua mantra hitam pekat tiba-tiba datang dari kiri dan kanan, menyerangnya dengan suara yang sangat sedih dan melengking. Tubuh Su Yun bergerak sedikit. Dia menampilkan teknik pedang daun jatuh. Kedua pedangnya seperti daun, melayang ke arah dua teknik mistik. Dang-dang. Kedua gambar pedang itu melintas, dan serangan itu diblokir. Su Yun bergegas maju lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Mendonga, dia melihat empat pria bertopeng berpakaian hitam berdiri di atap, menatapnya dengan dingin. Jangan ganggu urusan keluargamu. Keluar dari keluargamu sekarang, atau kamu akan mati. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Oh. Mulut Su Yun tersenyum, alasan mengapa Mu Feng terluka, mungkin karena kalian lakukan. Ria itu berteriak. Karena aku telah mengambil uangnya, aku harus membantu mereka. Aku telah menerima soul stone powder dari keluargamu, jadi aku harus mengobati lukamu Feng. Ini prinsipku. Bagaimana aku bisa membuangnya begitu saja. Selanjutnya, jika Anda meminta saya untuk tersesat, saya harus tersesat. Dengan itu, Pedang Seribu Su Yun tiba-tiba terbang menuju Gunung Palsu di samping. Di bawah pengaruh Monarch Occult Force, Tau San Deep Sword diselimuti oleh 5 elemen Ki dan Pure Divine Spirit Ki. Saat dia melambaikannya, seolah-olah pelangi melintas. Itu sangat menyelaukan, dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan dan ganas. Bang! Gunung Palsu itu hancur berkeping-keping, menyebabkan keributan besar. Dengan sangat cepat, suara panik keluargamu bisa terdengar dari segala arah. Apa yang sedang terjadi? Dari mana suara itu berasal? Cepat! Pergi ke kamar tamu dan lihatlah! Titik! Suara lembut bisa terdengar terus-menerus. Beberapa mata pria berjubah hitam membeku. Bunuh dia! Mereka berempat tidak berani menunda lebih jauh. Dalam sekejap mata, mereka bergegas menuju Su Yun. Ki di tubuh mereka adalah Scarlet Star Ki yang sangat merusak, dan kultifasi mereka semuanya berada di alam murid intiroh. Nilai mereka tidak rendah, dan kemungkinan besar berada di atas tahap kelima. Jika Su Yun bertarung satu lawan satu, dia tentu saja tidak akan takut, tapi sekarang ada empat dari mereka, dia hanya akan dirugikan jika dia bertarung langsung. Dia mundur beberapa langkah, melambaikan kedua tangannya dengan keras, pure Divine Spirit Ki yang didukung oleh Monarch Occult Force, meluap dari bilah pedang, dan terlempar ke arah empat orang yang bergegas ke arahnya. Bang! Salah satu dari mereka meremehkan kekuatan Su Yun dan mengangkat senjatanya untuk memblokir, tetapi saat senjata itu berbenturan dengan Spirit Ki, dia langsung terhempas. Scarlet Star Spirit Ki, True Divine Spirit Ki, Swift Wind Spirit Ki, Frigate Aqua Spirit Ki, dan Spirit Life Spirit Ki, semuanya keluar. Dan Kiro Ilahi Murni yang paling ganas seperti pisau, setelah diblokir oleh senjata lawan, itu langsung hancur, berubah menjadi potongan-potongan besi seperti ampas Ki, yang menembus dada lawan. Puci-puci-puci-puci-puci-puci. Suara renyah daging yang ditusuk terdengar. Meski tidak fatal, dada pria itu hancur berantakan, pemandangan yang sangat menakutkan. Roh Ki ini, sangat aneh. Pria berbaju hitam yang terbalik tertegun sejenak, lalu berteriak, Orang ini tidak sederhana, cepat selesaikan ini. Mendengar itu, tiga lainnya mengeluarkan benda berbentuk bola biru dari cincin penyimpanan mereka, dan ketika mereka mendekati Su Yun, mereka melemparkannya. Melihat itu, Su Yun buru-buru membuang Tau Sandeep Swat dan Deat Swat, dan menebas benda berbentuk bola terbang itu. Bang! 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 Benda-benda berbentuk bola semuanya dipotong-potong, tetapi begitu mereka dipotong-potong, mereka meledak, dan sejumlah besar spirit Ki yang sangat dingin bertiup ke arah Su Yun, menyelimutinya. Roh Ki ini. Hati Su Yun membeku, dan buru-buru membuang kedua pedang di tangannya. Saya-saya. Kedua pedang terbang di udara, dan Su Yun benar-benar ditelan oleh spirit Ki yang sangat dingin. Ki dingin meledak, dan suhu turun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan beberapa gerakan, dan disegel, berubah menjadi patung es. Dia masih dalam posisi melemparkan pedangnya. Besar. Melihat Su Yun membeku, mereka bertiga memiliki kilatan yang tidak menyenangkan di mata mereka, dan segera mengangkat senjata mereka untuk melepaskan teknik mistik mereka, tanpa menahan diri. Tetapi. Saat mereka bertiga bergegas mendekat, kedua pedang yang terlempar itu tiba-tiba bergerak. Kedua pedang itu berputar di udara, dan kemudian, mereka jatuh ke arah Su Yun, ujung pedangnya menusuk lurus. DENTANG DANG! Balok es itu tertembus, dan orang yang membeku pulih. Dia buru-buru menangkap kedua pedang itu dengan kedua tangan, dan mundur setengah langkah, menghindari serangan lawan. Setelah itu, roh Ki di tubuhnya menyembur keluar dengan gila-gilaan, dan pada saat itu, itu berubah menjadi benang pelangi yang tak terhitung jumlahnya, berputar di sekitar tubuh Su Yun. Kemudian. Aku adalah aku. Pedang seribu dalam yang tajam berputar dengan gila-gilaan, dan pedang Ki yang tajam berdesir. Kapan mereka bertiga pernah melihat teknik pedang yang begitu cepat dan ganas? Mereka buru-buru menarik tangan mereka, dan benar-benar dipaksa mundur oleh Su Yun. Teknik Pedang Badai Teknik yang aneh, meskipun spirit Ki orang ini tidak kuat, itu dicampur dengan sejumlah besar energi. Itu aneh dan sulit ditemukan. Selain itu, tekniknya sangat aneh, dan sulit untuk bertahan melawan. Siapa sebenarnya dia? Pria dengan dada berdarah berlari. Dia terkejut, dan punggungnya dingin, dan dia berkeringat dingin. Tapi karena sudah begini, bagaimana dia bisa kembali? Mereka berempat menguatkan diri, dan sekali lagi bergegas mendekat. Bajingan kecil yang berani, kamu berani berperilaku kejam di keluarga Musaya. Apakah anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian? Saat itu, teriakan kejam keluar, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah coklat bergegas mendekat. Seperti harimau ganas yang turun dari gunung, dia mendekati mereka berempat, dan langsung menyerang dengan empat telapak tangannya. Melihat orang ini, mereka berempat menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak sempat mengelak, dan semuanya terkena telapak tangan, dan langsung mati. Su Yun menyaksikan adegan ini, dan hatinya membeku. Untuk dapat membunuh penggarap inti roh tahap kelima dengan satu telapak tangan, dia setidaknya harus menjadi penggarap jiwa roh tahap kelima. Dan dia harus berspesialisasi dalam Scarlet Star Spirit Key, Swift Wind Spirit Key, dan pembunuhan lainnya mendalam Spirit Key, atau dia tidak akan bisa melakukan ini. Mereka berempat jatuh ke tanah, dada mereka ambruk, dan organ dalam mereka hancur. Mereka meninggal dengan keluhan, dan sangat sengsara. Su Yun mengalihkan pandangannya, dan menatap orang itu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah pria paruh baya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tanpa menunggu dia berbicara, sejumlah besar penjaga keluargamu bergegas mendekat, bahkan Mutian Hao dan para petinggi keluargamu bergegas mendekat. Mengaum Raungan jiwa yang bergetar keluar, dan di langit malam yang gelap gulita, dua makhluk hijau yang tampak seperti kilin melangkah keluar. Mereka tampak seperti roh, seluruh tubuh mereka berwarna hijau, dan kaki mereka memancarkan api hijau. Mereka tampak perkasa dan luar biasa. Melihat dengan hati-hati, mereka sebenarnya adalah dua patung yang dia lihat di pintu masuk keluargamu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kedua patung itu akan benar-benar hidup. Su Yun terkejut. Tindakan keluargamu agak cepat. Apa yang telah terjadi? Mutian Hao membawa anak buahnya dan berlari. Melihat keempat mayat di lantai, wajahnya menjadi gelap, dan berteriak, Muzuo. Melapor ke guru, Muzuo ada di sini. Penatua di akun Muzuo segera menonjol dari kerumunan. Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka ada di kamar tamu? Dan untuk membunuh tamu keluargamu saya? Ini, ini. Wajah Muzuo bingung, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Cepat selesaikan masalah ini. Cepat beri aku penjelasan. Selain itu, saya akan menghukum anda untuk menjaga makam Grand Elder selama 10 hari. Turun. Mutian Hao berteriak dengan wajah dingin. Mu, Muzuo menurut. Muzuo menundukkan kepalanya, menjawab dengan lembut, dan pergi. Mu Yu. Menguasai. Mu Yu menangkupkan tinjunya. Kamu bertanggung jawab untuk menyelidiki identitas orang-orang ini. Kamu harus menyelesaikan ini. Ya Tuan. Setelah Mu Yu menjawab, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengurus keempat mayat itu. Mu Tian Hao menarik nafas dalam-dalam, dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun. Tuan Muda Su, apakah anda baik-baik saja? Untungnya ahli ini datang tepat waktu, saya baik-baik saja. Su Yun di sini, saya harus berterima kasih kepada makhluk maha kuasa ini. Su Yun menangkupkan tinjunya ke arah pria berjubah coklat itu dan berkata. Mu Tian Hao menatap pria berjubah coklat itu, dan mengerutkan kening. Kaka kedua, sudah larut, kenapa kamu di sini? Kaka kedua, jadi pria berjubah coklat itu adalah adik laki-laki patriark Mu Tian Hao. Kaka, aku kebetulan lewat, dan mendengar suara perkelahian, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak pernah berpikir akan ada orang yang menyebabkan masalah di keluargamu, jadi aku membantu. Beruntung tamu tersebut tidak terluka, sungguh berkah. Pria berjubah coklat itu menunjukkan ekspresi lega, dan menyeka keringat di dahinya. Apakah begitu? Wajah Mu Tian Hao sangat tenang, dia menatap pria parubaya berjubah coklat sejenak, pria itu menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa lama, Mu Tian Hao melambaikan tangannya, dan berkata, lewati perintah, atur penjaga elit untuk menjaga tempat tamu beristirahat malam ini, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, tunggu Muyu menemukan alasannya, maka kami akan membuat keputusan. Dengan itu, Mu Tian Hao hendak pergi. Tunggu, kakak, saat itu, pria berjubah coklat itu tiba-tiba berbicara. Ada apa, kakak kedua, Mu Tian Hao menatapnya. Kakak, ku dengar tamu akan pergi ke hutan kayu listrik besok untuk menemukan kayu listrik yang dapat menyelamatkan nyawa keponakan Feng, aku ingin tahu apakah itu benar. Jika itu benar, sebagai paman kedua Feng Er, saya ingin menunjukkan ketulusan saya, dan mengikuti tamu ke hutan kayu elektrik besok, saya harap kakak mengizinkannya. Pria berjubah coklat menangkupkan tinjunya dan berkata, Mu Tian Hao menatapnya, bibirnya bergetar beberapa saat, dan berkata, tidak perlu, saudara kedua, hutan kayu listrik terlalu berbahaya, tamu memiliki cara khusus untuk mendapatkan kayu listrik, saya khawatir jika anda pergi, lebih baik kamu tinggal di sini. Dengan itu, dia tidak peduli dengan pria berjubah coklat itu, dan berbalik untuk pergi. Su Yun melirik pria berjubah coklat itu, dan menundukkan kepalanya untuk memikirkan sesuatu. Badai berakhir dengan sangat cepat. Keempat pembunuh itu mati, dan tidak ada bukti, Mu Yu tidak dapat menemukan apapun bahkan jika dia ingin menyelidiki, dia hanya tahu bahwa mereka berempat diundang penggarap roh, bukan keluargamu, jadi tidak ada lagi petunjuk. Setelah Su Yun kembali ke kamarnya, penjaga elit mu Tian Hao tiba, total 20-10 ahli murid inti roh tahap ke-10, dilengkapi dengan mewah, dengan harta di seluruh tubuh mereka, mereka mungkin adalah kekuatan inti keluargamu. Dengan penjaga ini, Su Yun tentu saja tidak khawatir, dan kembali ke kamarnya untuk berlatih. Tapi setelah duduk di kamar sebentar, profound spirit ki di tubuhnya mulai bergerak. Su Yun tahu, dia akan menerobos, dan segera menahan nafas, memusatkan seluruh perhatiannya pada saluran ki di tubuhnya. Tampaknya, kekuatan gaib raja memiliki peningkatan kultifasi tertentu, Su Yun merasa bahwa esensi roh dan saluran ki, dibandingkan dengan sebelumnya, memiliki perubahan besar. Saluran ki lebih keras, dan spirit esen ces lebih terbuka. Aku adalah aku adalah. Ki yang melonjak keluar dari esen ces roh, dan mulai mengalir melalui saluran ki, kekuatan gaib raja di hatinya dan batu abadi di depan dadanya mekar dengan cahaya, dan ki putih pucat menembus atap, dan bergegas ke awan. Para penjaga elit di sekitarnya semua menoleh untuk melihat, dan melihat ke rumah di tengah. 165. Siang hari kedua Su Yun menyimpan semua hal yang telah disiapkan keluargamu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, di bawah pengawalan Mutian Hao, dia mengendarai binatang bertanduk ungu keluar dari kota Mucong dan menuju ke hutan kayu listrik 200 mil di utara kota. Untuk memastikan keamanan perjalanan, Mutian Hao mengirim 20 penjaga elit yang melindungi Su Yun pada malam sebelumnya untuk menemaninya. Su Yun tidak tahu siapa yang dijaga oleh Mutian Hao, tetapi dia tahu bahwa keluarga mu jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Mengambil kayu listrik dengan cepat dan pergi adalah tindakan terbaik. Dia tidak ingin terlibat. Saat mereka mendekati hutan kayu listrik, semua orang merasakan gelombang listrik mengalir deras ke arah mereka. Rambut mereka berdiri tegak dan air berlumpur mulai terasa mati rasa. Itu aneh. Semua orang mengaktifkan kiroh mendalam mereka dan menutupi tubuh mereka untuk menahan listrik. Setelah melewati dataran berumput, itu adalah hutan kayu listrik raksasa. Meskipun hutan kayu listrik ini adalah yang terkecil di benua selatan, itu masih lebih besar dari beberapa pegunungan Marsialbon. Jika tidak ada petir, orang bisa tersesat di sana. Saat mereka mendekati dataran, para penjaga elit berhenti di jalur mereka. Tuan Mudasu, hutan kayu listrik ada di depan. Kami akan menunggu di sini untuk kabar baik Anda. Kami berharap Tuan Mudasu sukses menjalankan misi dan kembali dengan penuh kemenangan. Pemimpin penjaga elit menangkupkan tinjunya dan berkata, Pengembalian kemenangan sudah pasti, tapi mengambil kayu listrik akan membutuhkan banyak waktu. Mungkin memakan waktu hingga sebulan. Jika saya kehabisan persediaan, tolong siapkan beberapa untuk saya. Setelah Suyun selesai, dia mengendarai binatang bertanduk ungu menuju hutan kayu listrik yang dipenuhi guntur dan kilat. Langit di atas hutan kayu listrik diselimuti awan gelap sepanjang tahun. Setiap pohon bersinar dengan cahaya biru, dan arus listrik seperti ular melompati tubuh mereka. Seluruh hutan seperti jaring laba-laba, padat dan menakutkan. Dari waktu ke waktu, awan gelap di langit akan menyambar petir merah tebal, menyerang hutan dan meledak menjadi lingkaran riak petir. Jika seseorang bersentuhan dengan riak petir ini, jika kultivasinya terlalu rendah untuk menahannya, dia akan terbunuh dalam sekejap. Dalam kasus yang kurang serius, mereka akan ditinggalkan dengan mayat utuh, tetapi dalam kasus yang lebih serius. Bahkan abunya pun tidak akan tersisa. Ketika mereka hanya beberapa meter dari hutan kayu listrik, binatang bertanduk ungu tidak berani bergerak maju lagi. Ia mondar-mandir dengan gelisah. Tidak peduli bagaimana Su Yun mendesaknya, itu tidak bergerak maju. Su Yun turun dari binatang bertanduk ungu dan mengeluarkan Tau Sandip Swat dari sarung pedang. Kemudian, dia mengeluarkan pedang kematian dari cincin penyimpanannya dan berjalan menuju hutan kayu listrik. Setelah serangkaian pertempuran, Deat Swat secara bertahap mengakui dirinya, dan tidak sulit untuk menariknya keluar. Tentu saja, itu hanya akan rela terhunus selama pertempuran. Jika di masa lalu, akan sangat sulit untuk menariknya keluar. Setelah pedang kematian terhunus, itu pasti akan melihat darah. Saat dia mendekati hutan kayu listrik, dia mendengar suara gemuruh. Beberapa petir menyambar ke arah Su Yun seperti ular berbisa. Su Yun dengan cemas mengayunkan Tau Sandip Swat dan menyerang. Pure Divine Spirit Ki yang ditambah dengan Monarch Occult Force, terbang dan menabrak petir, menghancurkannya. Kekuatan gaib raja benar-benar benda suci. Itu sangat praktis. Segala macam Ki bisa melawan satu sama lain. Frigate Aqua Ki melawan Scarlet Sun Ki, Scarlet Sun melawan Life Spirit Ki, Life Spirit Ki melawan Swift Wind Spirit Ki, Swift Wind melawan True Divine Spirit Ki, True Divine Spirit Ki melawan Frigate Aqua Ki. Namun, kekuatan gaib raja yang ditambah dengan lima elemen Ki menggabungkan semua keunggulan dari lima atribut. Itu juga berarti bahwa tidak peduli apa yang musuh gunakan, mereka semua akan dilawan oleh Monarch Occult Force. Meskipun Monarch Occult Force ditambah dengan lima atribut utama Pure Divine Spirit Ki, itu memiliki kekurangannya. Itu adalah konsumsi yang sangat besar. Saat ini, ketika Su Yun mengaktifkan Pure Divine Spirit Ki-nya, konsumsinya dua sampai tiga kali lipat dari masa lalu. Teknik pedang yang kuat seperti teknik pedang badai hanya dapat digunakan paling banyak tiga kali, dan durasi bentuk pertama dari manual pedang tanpa batas untuk mengendalikan pedang terbang jauh lebih pendek dari biasanya. Dia berdiri di hutan kayu listrik dan menatap kilatan petir di depannya. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan barang-barang yang telah dia siapkan sebelumnya. Kalung isolasi listrik, harta karun tingkat bumi peringkat ungu. Di dalam, ada susunan isolasi listrik kecil yang dapat diaktifkan dengan Spirit Ki yang mendalam. Setelah mengaktifkannya, arai kecil akan meluas dan jangkauannya akan meningkat, membentuk penghalang di sekitar pengguna untuk mengisolasi petir. Kalung ini banyak digunakan untuk menghadapi orang-orang yang mahir menggunakan teknik mistik petir. Lagi pula, teknik mistis tipe kilat berbeda dari teknik mistis lainnya. Spirit Ki yang mendalam sulit dipertahankan. Sekali dipukul, tubuh penggunanya akan lumpuh atau lumpuh, dan dia akan berada dalam bahaya. Setelah kalung isolasi listrik diaktifkan, listrik di sekitarnya sangat berkurang. Tapi itu hanya bisa bertahan melawan beberapa arus listrik yang lebih lemah. Masih sulit untuk mempertahankan diri dari arus listrik yang kuat. Suyun mengeluarkan sepotong besar perkamen dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat meletakkannya di tanah. Di perkamen itu ada arrai pemulihan kehidupan yang digambar oleh keluargamu. Arrai ini dibuat dengan bahan terbaik. Begitu seseorang memasuki susunan, dia akan dapat dengan cepat memulihkan tubuhnya yang rusak dan mengisi kembali darahnya yang hilang. Itu mirip dengan susunan penyembuhan yang didirikan oleh berbagai sekte di puncak Wu Suangjue. Tapi ini sedikit lebih rendah. Suyun hanya memiliki tiga dari mereka. Setelah barisan selesai, Suyun berdiri di samping barisan dan mengamati sekelilingnya. Ini hanyalah area terluar dari hutan kayu listrik. Petirnya tidak ganas dan tidak ada pohon dengan kayu listrik. Dia tidak bisa mendapatkan kayu listrik. Dia hanya bisa masuk lebih dalam ke hutan untuk menemukan barang langka itu. Tetapi jika dia ingin masuk lebih dalam, dengan kultifasi Suyun saat ini, bahkan jika dia memiliki kekuatan gaib raja dan batu abadi, dia pasti akan mati. Bahkan murid Jiwaro akan merasa sulit untuk masuk lebih dalam. Selanjutnya, menurut apa yang dia dengar sebelumnya, masuk lebih dalam setara dengan mendekati kematian. Dia menenangkan pikirannya dan berkonsentrasi mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, Suila. Sebuah sambaran petir terbang dan mengejar bagian belakang kepalanya. Suyun tegang. Memutar tubuhnya, dia memotong pedangnya secara horizontal. Aku adalah aku. Pedang ki yang ganas melonjak dan langsung menghancurkan petir. Ledakan. Petir lain menyambar. Pedang kematian meninggalkan tangannya. Mengaktifkan manual pedang tanpa batas, pedang berputar dan berputar ke sisinya. Dang-dang-dang. Suyun dengan cepat membentuk segel tangan dan mengaktifkan pure Divine Spirit Ki miliknya untuk mengendalikan Dead Sword untuk memblokir petir yang datang. Setelah petir diblokir, itu menjadi semakin ganas dan sering. Suyun tidak ragu lagi. Dia membuang Tau San Deep Sword dan mengendalikan kedua pedang untuk memblokir. Setelah sekitar satu jam, Suyun terengah-engah. Tatapannya tenang saat dia menatap sekelilingnya. Seperti yang diharapkan, semakin sering. Sepertinya rumor itu benar. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan terus mengendalikan pedangnya. Saluran Ki seluruh tubuhnya terkuras abis. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa lemah. Setelah mengambil beberapa sambaran petir, tubuhnya terluka. Dia dengan cemas berdiri di tengah barisan. Saat dia pulih dari luka-lukanya, dia terus memblokir. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu petir atau kedua pedang, mereka tidak bisa tenang. Keduanya bentrok tanpa henti. Petir dalam jumlah besar yang disebarkan oleh pedang menyebar dalam riak, membuat seluruh tempat menjadi sangat indah. Akhirnya. Setelah empat belas jam, saluran Ki-nya abis. Suyun tidak punya pilihan selain mundur dari hutan kayu listrik dan mundur ke area luar. Lihat, dia keluar. Penjaga elit keluargamu yang menjaga di luar semuanya berlarian. Tuan muda, apakah Anda berhasil mendapatkan kayu listrik? Pemimpin penjaga elit membungkuk dan bertanya. Dalam waktu kurang dari satu hari, bagaimana saya bisa mendapatkan kayu listrik? Bagaimana kayu listrik bisa begitu mudah didapat? Suyun, yang telah kehabisan Ki-nya, mengeluarkan beberapa pil dari tasnya dan berkata kepada para penjaga elit, kekuatan hutan kayu listrik telah melebihi harapan saya. Perbekalan saya mungkin tidak cukup. Kembalilah ke keluarga mu dan beri saya lebih banyak pil dan susunan Ki. Ambil sebanyak yang Anda bisa. Ah! Para penjaga elit memiliki ekspresi bermasalah di wajah mereka. Wajah Suyun berubah serius, mengapa? Apakah Anda tidak ingin menyelamatkan Tuan Muda Anda? Tentu saja tidak, tentu saja tidak, kita akan melakukannya sekarang. Para penjaga elit tidak berani menunda. Tujuh dari mereka mengendarai binatang bertanduk ungu menuju kota Mucong. Suyun tinggal di luar untuk merawat lukanya, memulihkan Ki-nya, dan mengisi ulang energinya. Setelah satu jam, dia membawa pedangnya dan masuk lagi. Sebenarnya, ada alasan lain kenapa dia datang untuk membantu keluargamu mendapatkan kayu listrik. Itu untuk melatih ilmu pedangnya. Dalam ingatan Suyun, di wilayah utara Sky Marsial Kontinen, ada binatang buas yang disebut Swift Ape. Swift Ape hanya seukuran anjing pemburu tetapi kecepatannya sangat cepat. Itu secepat angin dan sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya. Karena kecepatan dan kekuatannya, banyak kultifator yang berlatih Swift Wind Spirit Ki menggunakannya sebagai lawan untuk melatih Profound Spirit Ki mereka, kecepatan reaksi dan akurasi. Mengacu pada hal-hal cepat untuk melatih gerakan yang lebih cepat adalah metode kultivasi yang sangat primitif. Tapi, tidak peduli seberapa cepat Swift Ape itu, mungkinkah itu lebih cepat dari kilat? Dengan batu abadi dan manual pedang tanpa batas sebagai fondasinya, mengapa tidak berlatih di hutan kayu listrik yang dipenuhi petir? Dengan dukungan finansial dari keluargamu, jauh lebih mudah untuk berlatih. Pelatihan senilai satu tahun orang normal dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Semakin kuat dia, semakin mudah baginya untuk mendapatkan bahan yang tersisa. Melihat sosok Suyun menghilang ke dalam hutan kayu listrik, para penjaga elit terus menunggu di luar. Tetapi, sehari kemudian, Suyun berlari keluar dengan wajah berlumuran tanah. Tuan Muda Suyun, apakah Anda mendapatkan kayu listrik? Pemimpin berlari untuk bertanya. Tidak. Suyun bergumam dan terus duduk bersilah. Dia mulai menyembuhkan lukanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Para penjaga elit tertegun. Mereka bahkan lebih curiga. Sudah dua hari dan dia belum mendapatkan sepotong kayu listrik pun. Apakah dia benar-benar mengambil kayu listrik? Atau mungkinkah dia tidak bisa mengambilnya sama sekali? Setelah satu jam, Suyun berdiri lagi dan berlari dengan pedangnya. Para penjaga elit melihat dan terus menunggu di luar. Kali ini lebih panjang dari dua kali sebelumnya. Dia bertahan selama satu setengah hari penuh sebelum dia keluar. Tapi dia masih kehabisan kiroh yang mendalam dan menderita banyak luka. Tuan Muda Suyun, apakah Anda mendapatkan kayu listrik? Tidak. Suyun terus menjawab dan menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya. Ini. Setelah sebagian besar lukanya sembuh, Suyun berdiri dan terus masuk dengan pedangnya. Para penjaga elit saling memandang. Akhirnya, semua pandangan mereka tertuju pada pemimpin penjaga elit. Mari kita tunggu sebentar lagi. Pemimpin menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada yang berbicara. Kali ini, Suyun bertahan selama dua hari penuh. Lalu dia berlari keluar. Tapi sekarang, luka di tubuhnya semakin berkurang. Dia tidak lagi dalam keadaan menyesal. Melihat napasnya yang terengah-engah, sepertinya dia telah menghabiskan kiroh yang mendalamnya dan tidak punya pilihan selain keluar. Tuan Suyun. Tidak. Sebelum kapten bisa menyelesaikan kalimatnya, Suyun sudah mengucapkan sepatah katapun. Penjaga elit. Suyun tidak memandang mereka. Dia merogoh cincin penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa pil. Tapi setelah setengah hari, dia menghabiskan semua pilnya. Di mana perbekalan yang saya minta untuk Anda persiapkan? Itu di sini. Seorang penjaga elit berjalan mendekat dan mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanannya. Tidak buruk. Tapi ini tidak cukup. Terus dapatkan lebih banyak. Kuperkirakan kita butuh empat lagi. Suyun menyimpan perbekalan dan terus menelan pil untuk pulih. Setelah pulih, dia berdiri dan berjalan menuju hutan kayu listrik. Kirim seseorang untuk melaporkan ini ke Patriark. Kita tidak bisa terus seperti ini. Pemimpin penjaga Jing menghela nafas dan berkata. Ya, pemimpin.